Berbagai macam tarian barong bisa Anda lihat di Festival Barong Taman Ayun. Festival ini mencari bibit muda untuk melastarikan tarian barong. Seperti apa aksi para barong? Ini dia liputannya. Bertambah di Taman Ayun, Badung, untuk pertama kalinya festival barong ini digelar. Berbagai macam jenis barong ditampilkan, mulai dari barong landung, barong ket, barong macan, barong bangkal, hingga rangda. Bertujuan menyatukan warisan budaya Taman Ayun dan Tarian Barong yang sudah diakui UNESCO, Festival ini bertajuk Taman Ayun Barong Festival Regeneration 2016. Yang membedakan dengan tarian barong umumnya, Pada festival ini seluruh peserta adalah mereka yang masih berusaha muda. Tujuannya mencari generasi penerus tari barong. Kalau hanya segedar festival barong, itu akan sebagian besar nanti diikuti oleh orang umur sekitar 40-an tahun. Bahkan mungkin ada 50-an tahun. Mungkin 10 tahun lagi dia sudah tidak akan sebagai penari barong lagi. Oleh karena itu saya berpikir, Mari kita gali bibit-bibit anak-anak muda yang memang mampu untuk menarikan barong. Makanya ada Regeneration ini saya batasi umur maksimum itu 25 tahun. Ternyata ini luar biasa. Jadi dari satu setengah hari, pendaftarannya itu sudah terdaftar 35 peserta, yang berdasarkan KTP rata-rata mereka adalah di bawah umur 25 tahun. Meski pertama kali digelar, festival ini mampu menyedot perhatian para wisatawan. Bukan hanya wisatawan domestik saja yang rela datang. Namun wisatawan macanegara sangat antusias menyaksikan festival ini. Ini sangat menarik, tapi sangat berbeda dari kultur kita. Jadi saya melihatnya dengan cara yang sangat menarik. Selain tari barong, pengunyu juga dapat melihat pameran lukisan dan foto barong dengan berbagai ekspresi dan energi yang terpancar di festival ini. Taman Ayun Barong Festival 2016 ini diselenggalkan hingga tanggal 16 Juli mendatang. Nantinya akan ada 35 peserta dari beberapa kabupaten di Provinsi Bali yang akan menampilkan tarian barong dengan berbagai karakter. Dan bagi para pengunjung yang ingin menyaksikan langsung, hanya membayar 10.000 rupiah saja untuk wisatawan domestik dan 25.000 rupiah untuk wisatawan mancanegara. Feras Denvia Dewa Priyana melaporkan untuk NET.